Nah, hujah kedua yang mudah lagi menurut Quran itu begini. Sekarang misalnya ya, yuriduwah bikumul yusra'wah itu menghendaki mudah. Itu kalau kita maknani, itu gampang. Misalnya begini, ini yang ada nyata dalam sejarah. Ada berhala terpahat dari batu, namanya Lata Uzzamanat. Terus ada yang beberapa yang namanya enggak disebut Quran, terus Nawa, Nawa. Oleh orang-orang kafir jahiliya, Lata itu disembah, dikatakan Tuhan. Uzzah juga dikatakan apa? Tuhan. Itu kata Allah. Itu hanya nama yang kamu ciptakan. Makanya Allah menghentikan, kalau barang enggak benar, saya kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Ini adalah yang tidak ada, terutama Singapal Quran. Misalnya aku darah ini mustafai ku ganteng. Mustafai ku suge. Itu namanya kalimat yang keluar dari mulut saya. Tapi kakekatnya kan enggak ada. Nyatanya orang ganteng, nyatanya orang suge. Tapi ini menjadi kalimat, karena kadung keluar dari mulut. Tapi ini menjadi kalimat, karena kadung keluar dari mulut. Misalnya saya bilang, wah ruhinu rabuti lurus, alim, ganteng, pinter. Ini hanya kalimat yang keluar dari mulut. Tapi kan enggak ada kenyataannya. Nah, ketika orang kafir bilang, berhala itu Tuhan, itu kalimat yang keluar dari mulut. Nah, kalau kakekatnya ya batu, bukan Tuhan. Kakekatnya itu batu. Batu. Berarti namanya pengeran latak uzaiku batu apa pengeran? Batu. Nah, makanya kalau Allah mengkritik orang kafir. Misalnya Allah dikatakan punya anak, Yesus itu Tuhan. Ngintikannya Allah, apa kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Sungguh kalimat itu satu kalimat yang salah. Tapi yang kadung keluar dari mulut mereka. Jadi kalimat. Nomor dua, ada kalimat yang memang benar. Seperti saya mengatakan satu ditambah satu, dua. Dua ditambah dua, empat. Nah, itu baru hak. Karena nyata. Dikatakan apa enggak dikatakan, ya tetap dua ditambah dua, empat. Sama dengan la ilah, la ilah. Jadi la ilah itu sudah wujud. Sebelum sedunia ngakui la ilah itu sudah ada apa belum? Kalau bedai. Sebelum ada orang Islam di seluruh dunia, Allah satu itu sudah wujud belum? Sudah. Kenyataan ini sudah ada belum? Sudah. Kalau berhubung sudah, kadung ada. Kita hanya menyaksikan. Saya bersaksi. Alamu, saya tahu. Karena sudah ada. Makanya dibuat falam anna hula ilah. Uang sudah ada, kita tinggal tahu. Tinggal bersaksi. Nah, kalau yang enggak ada itu, dikatakan pun tetap enggak ada. Itu hanya jadi kalimat yang keluar dari mulut. Barangnya, enggak. Enggak ada itu. Jadi kalimatnya itu ada. Tapi fakta yang ditunjuk kalimat itu tidak ada. Faham. Mulanya ciri utama agama itu, kulja al-haqku hasi hak al-batil. Barang hak itu pasti ada, yaitu Allah. Barang batil, ya pasti enggak ada. Pengiran telu itu enggak ada. Wah itu jadi pengiran itu enggak. Santet ngasari, enggak ada yang aku mati, enggak ada yang aku mati. Memang enggak ada. Lu soal misalnya, tapi waktunya, Gusti yang mati, ada yang ada yang ada yang ada. Ya, yang ada yang ada. Itu jadi yang ada yang ada. Santet itu biasa. Kalau mati, kena santet itu biasa. Kepetitis truk, ya mati. Kena virus. Macarokulau di pantai ini santet itu malah lambat. Kadang telung Dino lagi mati. Caspelang truk. Caspelang pesawat. Ya. Jadi ini yang paling anggil. Ini bab-bab Tauhid. Sebenarnya Tauhid itu gampang. Buatnya njelimat. Makanya Allah melatih kita. Yuriduwa Bukumul Yusroh. Andekan manusia seluruh dunia dipoling untuk melihat lata dan Uza. Itu apa? Enggak usah ada orang Islam, enggak ada orang kafir. Enggak usah intervensi. Pasti mereka jawab, itu batu. Andekan Isa Yesus itu dipampang di dunia. Orang poling, orang Islam kafir, enggak ada yang intervensi. Pasti akan bilang, itu manusia. Tapi lewat rekayasa, dicitrakan itu Tuhan. Wata Uza dicitrakan itu Tuhan. Itu disebut Wamakaru. Wamakarawa. Jadi dimakru. Dia didesan sedemikian rupa. Misalnya di Yunani, itu orang kalau bilang Tuhan itu akal. Makanya bilang Logos. Log itu Logos. Tuhan itu arot. Ini kalau tidak ada yang sampai salah. Nah salah kafir. Tuhan itu arot. Tuhan itu sifat. Jadi Tuhan itu tidak ada adatnya. Kemudian Logos ini nempel di Yesus, kata orang Kristen. Sehingga Logos. Log, logika akal. Makanya kalau orang filsafat darani, Tuhan itu akal satu, akal dua, akal tiga, akal. Makanya dibuat logi, ideologi log. Nah, pertanyaannya kemudian, saat Allah itu arot, Allah itu log, kemudian belum ada tempatnya, Allah bergentanyangan di mana? Sebelum Yesus ada, terus lalu Allah bersemayam di mana? Terus ada orang Majusi bersemayam di api. Nanti orang Kafir Jailia bersemayam di arca-arca itu. Yang orang kuno Majusi di mana? Di gunung apa? Mungkin orang Sugiyan di gunung Kawi macam-macam. Terus. Wah itu kan terus jadi repot. Repotnya adalah, kalau sifat, itu harus nempel di dendat. Dendatnya mana? Tidak jelas. Itu satu. Nomor dua, sifat itu sama mausuf, itu mesti dulu mausufnya. Makanya kata ahli ilmu kalam, jangan pernah kamu ngatakan Tuhan itu sifat. Kalau Tuhan sifat, nanti butuh nempel. Apa? Dendat. Makanya terus kita diajari, walillahil asma'ul husna. Allah itu dendat. Kemudian pada dendat ini, ada asma'ul husna. Jadi mulai dulu, Allah itu al-qayyum. Dendat yang berdiri sen-liri. Ini pentingnya ngaji. Maksudnya orang alim-alim harus diwali. Kalau orang alim rawali, goblok-gobloknya orang alim. Mereka seneng duit. Kalau itu orang alim itu wali. Ini Imam Shafi'i ketika disebut wali si a wali si bc. Kalau aku rawali, ini dendatnya tidak ada wali. Jadi, karena hanya ulama yang bisa menjelaskan kenapa harus ada Tauhid. Al-ulama mengerti logikanya. Fa'alam anna hula ilahi lawa. Kamu tahu. Bisa diketahui itu karena barangnya sudah hak, sudah wujud. Kalau barangnya belum wujud, kan tidak bisa diketahui. Misalnya begini. Berhala latak uza. Itu yang bisa diketahui satu. Bahwa itu batu. Karena batu itu wujud. Batunya itu wujud. Tapi sifat ketuhananya latak uza tidak wujud. Makanya tidak bisa diketahui. Oh, tidak wujud. Agar barangnya wujud, kan tidak bisa diketahui. Yang bisa diketahui hanya barang wujud. Makanya fa'alam anna hula ilahi lawa. Harus tahu. Tapi andekan kita tidak tahu pun, ya tetap Tuhannya Allah. Tahu atau tidak tahu. Nah, ini di sini Quran sering bilang, kul'aminu bi'awlah. Untuk minu. Cek kuwa iman, cek ora iman. Ini tidak ada pengaruhnya bagi wujudu Allah yang zaman azar. Tuhannya, itu memang jadi dulu itu orang-orang terjebak ketika Tuhan yang Yunani dianggap logos log. Kemudian di Timur Tengah Tuhan itu dianggap satu arot yang nempek, sifat yang nempek, yang berhulung. berhulungan. Tidak ada di daerah majuisi, ini kwasani, yang nempek, ini apa-apa. Banyak macam-macam. Mereka, walhasil akhirnya semuanya itu kalah dengan Tauhid yang digaulikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekarang yang Nasroni pun itu tidak pede dengan teori trinitasnya. Orang kan sekarang tahu semua kan perdabatannya Ahmad Didat sama Stanley Fischer itu macam-macam. Itu kan sampai ada seorang mahasiswi dari Suwis ketika yakin sifat Tuhan yang dijelaskan Ahmad Didat bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena dibilang Tuhan Islam itu tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak ada padanannya. Kalau Tuhan Anda ini padanannya banyak gini-gini. Ada orang tertarik sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena sifatnya lebih apa? Ya lebih menarik. Terus tadi maknanya walat itu kalau menurut ilmu kalam itu dua. walat itu anak fisik, anak gen. Atau walat maknanya tawalut. Konsekuensi dari satu hal. Tapi tidak karena diciptakan. Itu tadi misalnya HP dan polpen ini benturan itu menimbulkan suara. Suara ini diciptakan HP apa suara itu tidak ada yang menciptakan? Yuna ilmu kalam di Bagas. Nah kamu bilang diciptakan HP HP-nya sendiri tidak merasa menciptakan. Batu sama batu benturan. Terus ada suara. Kamu bilang diciptakan siapa? Diciptakan batu. Batunya takoi. Kamu yang menciptakan suara itu. Tidak, saya tidak punya akal. Lalu yang menciptakan suara itu siapa? Suara itu tidak ada. Yang ada itu kamu dengar suara. Sebab itu aku ingin dari sini suara. Tapi kalau saya ingin menganggap kejadian alam ini ada watu. Watu ini ada benturan. Ini cara ilmu kalam. Suara ini sudah begitu saja. Jangan sampai kamu menganggap kejadian alam ini kebetulan. Itu saya yang melukai tauhid. semua alam raya ini diciptakan secara sengaja dengan irodah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lam ya tawalat min wujudihi se'un. Jangan sampai kamu berkeyakinan setelah Allah wujud, otomatis makhluknya wujud. Berarti wujudnya makhluk tanpa kehendak Allah. Itu keliru. Itu ya termasuk tawalut. Kalau kamu meyakini begitu berarti terjadi keyakinan apa? Tawalut. Setelah ada Allah otomatis makhluknya ada. Itu ya dosa besar. Kafir. Terima kasih.